Seorang pemilik warung kopi di Pasuruan tewas dibunuh di depan warungnya minggu pagi. Korban diduga dibunuh dengan dipukul bagian belakang kepalanya hingga bersimbah darah. Diduga korban dibunuh oleh gerombolan pemuda mabuk yang hendak menjarah warungnya. Jasad GH, warga desa Patebon, kecamatan Kejayan, Pasuruan, minggu pagi tewas tergeletak di depan warungnya di pinggir jalan Raya Malang, Pasuruan. Korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup dengan luka parah di kepala bagian belakang. Diduga korban dihabisi oleh pelaku menggunakan benda tumpul. Menurut kerabat korban, korban biasanya membuka warung sejak Sabtu malam hingga minggu pagi. Dan tidak ada yang aneh saat korban menjaga warung. Namun pada minggu pagi, korban sudah ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Diduga korban dikeroyok oleh pemuda mabuk yang hendak menjarah warungnya. Pasalnya, korban dikenal tidak mempunyai musuh. Dia itu pemilik warungnya. Terus ditemukan di mana itu? Tergeletak di depan warung. Dapat kondisi lukai? Di belakang kepala, Pak. Hah? Di belakang kepala? Ya. Terus keluarga dikasih tahu, Pak? Ya, sudah. Sementara polisi masih memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian untuk mengungkap motif pembunuhan sadis ini. Saat ini korban sudah kita lakukan evakuasi dibawa ke rumah sakit. Pesti gasok korong untuk dilakukan otopsi untuk penyelidikan. Dugaan sementara, Pak Udani, pelaku dikeroyok atau gimana, Udani? Dugaan sementara, kemungkinan memang pembunuhan ataupun penganyian berat. Jasod korban kini dibawa ke rumah sakit, pustik, porong untuk divisum. Irsha Priyongko, Pasurwan.